Halo guys, selanjutnya dari video yang kemarin Omri unboxing kan kemarin alien-alien ini guys tapi sekarang Omri saatnya mau memasukkan uh lucu banget ini guys, sudah kelihatan ya mau memasukkan hewan imut satu ini ke dalam terarium bioaktifnya Omri guys nah ini ada satu ekor yang springtail ini mau langsung aja Omri masukin guys nih, keren banget, gila ini hewan satu ini adalah hewan yang paling unik yang pernah Omri lihat karena dia tuh kecil dan modelnya tuh bentuk-bentuknya tuh kayak bulet-bulet dulu guys coba Omri zoom disini guys tuh lucu banget ya guys, kayak bakteri loh kalau dilihat-lihat dia dan Omri langsung aja mau masukin mereka ke dalam terarium bioaktifnya Omri guys oke guys, Omri langsung aja masukin guys mana yang di tisu tadi, halo ilang guys, dia guys sebentar-bentar-bentar Omri coba cari lagi semoga dia masih ada guys ya coba Omri taruh dulu aja tisunya disini cepat-cepat masih ada tisu dan temen-temennya masih ada di spesulasi nah ini dia guys tuh ada lumayan ya, ada dua ekor disini coba kita jatuhin dia ke dalam terarium ini guys sebentar, gimana caranya ya yaudah kita taruh aja lah sama-sama ini-ininya guys ya taruh dulu dan mana lagi apakah masih ada disini guys oh itu guys, tuh ada di dalam situ satu nih hidup semua ya yang red springtail ini mantep banget yaudah langsung aja lah kita masukin semua-semuanya guys ya ya, 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 ya ini, wah, wah banyak yang ini guys wih, keren, ya, ya, ya yang ini coba Omri turunin aja Omri geduk-geduk ini guys Omri geduk-geduk ini, oke, ayo turun nak, turun nak gimana ya cara nuruninya oke, gini, ya, mungkin gini bisa guys eh, nanti mereka mabok guys ini loh guys banyak ya disitu ya oke, oke, yaudah kita taruh dulu aja kita taruh dulu biar mereka nanti pindah sendiri ya biar mereka gak stress oke, manalah kita punya disini udahlah kita tuangin semua aja disini guys nah, sekap semuanya kita turunin nanti mereka kalau udah pindah langsung aja kita keluarin guys nih oh, masih ada satu ya disini guys tuh liatkan dia ada satu disini guys waduh apakah dia masih hidup itu yang itu guys bentar-bentar, coba kita ambil eh eh, hidup gak ya dia ya ya, sayang banget guys ternyata meninggal satu disini springtailnya ya, kasihan banget ya yuh, meninggal satu anak satu ini guys yaudah gak apa-apa ya semoga kamu tenang disana dan temen-temen muda disini semuanya jadi Omri bakal update ntar guys tuh, tuh, keliatan ya nih guys, nih guys di bawah sini keliatan ya tuh, lucu banget yaudah biar mereka pindah dulu ke dalam sini guys nanti Omri bakal pindah-pindahin tisu-tisunya biar mereka pindah sendiri aja daripada kita utik-utik nanti mereka malah malahan malah stress ya guys yaudah kita pindah ke terarium lain guys nah, untuk terarium yang ini Omri mau masukin yang ini guys isopot nagurus nanus ini guys keren banget ya langsung aja disini wuh, ada banyak dia guys langsung aja kayak tadi kita langsung masukin semuanya se-plastik-plastiknya eh, bukan se-plastik-plastiknya se-tisu-tisunya ya guys ya semuanya kita masukin oke, oke, oke langsung aja kita jatuhin disitu semoga mereka semua bisa cepat pindah dan mereka semua bisa beradaptasi dengan daya ya guys wah, ternyata masih ada disini guys ada 3 ekor masian coba ya, kita jatuhin aja guys ya coba kita langsung aja jatuhin mereka oke deh lucu banget oke, oh masih ada 1 eh, ada 2 masian guys oke, ini pindah di tangannya Omri oke, nih guys wah, lucu banget deh eh, eh lah, lucu nih ini adalah isopoda jenis baru yang Omri pelihara Omri masukin aja dia yang dalam sini guys eh, aduh nempel terus di tangannya Omri guys bentar, bentar, bentar eh, mana dia ya eh, loh eh, mana dia nah, ini dia guys bentar, bentar Omri coba ambil pake Omri pindahin sini wait, 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 wait pelan-pelan, pelan-pelan nak pelan-pelan nak waduh, waduh dia lincah sekali dia lincah sekali sebentar ya guys ya ini dia guys masih ada di tangannya Omri ya dia ya coba Omri jatuhin seperti ini aja satu, dua, tiga yuk, turun, yuk, turun nak, turun, nak turun, turun, turun belan-belan ya, turun, turun papai, papai, papai dia ternyata lengket banget guys dia guys dia kuat banget rincah keramanya langsung oh, udah turun guys dia yaudah, bentar, bentar bentar, 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 tunjukin guys waduh, pada hilang gini ya langsung, oh itu guys masih ada yang di tisunya disitu ini adalah jenis nagurus nanus dan disini sudah ada isopodanya guys jenisnya adalah cubaris murina nah, Omri pingin Omri kan campur ya tadi ya berarti ya nagurus nanus nah, semoga mereka bisa kawin silang waduh, bisa gak ya mereka crossbreeding semoga mereka bisa kawin silang dan menghasilkan isopod jenis baru siapa tau guys enggak, enggak Omri cuma bercanda ya tapi kalau sungguhan ya keren ya yaudah biarin dulu disini guys tuh ada yang itu lucu banget ya yaudah, nah kamu cepet-cepet aja adaptasi disini besok aja Omri baru pindahin itu bola-bola tisunya ya guys ya yaudah Omri tutup dulu aja supaya dia cepet adaptasinya dan supaya dia gak stress pokoknya guys yaudah, let's go kita lanjut ke hewan berikutnya nah, jadi disini tersisa black springtail yang kemarin banyak banget yang mati guys black springtailnya ini dan ada white blind springtail ini ada 50 ekor lebih dan 50 ekor lebih 100 ekor lebih jadi disini guys nih, white springtail ini Omri udah punya banyak guys tapi gak masalah ini guys, lucu ya mereka pada gerak-gerak tuh kelihatan ya mereka masih pada hidup untuk white springtail ini mereka lebih kuat memang guys untuk daya tahannya dibandingkan black springtail katanya yang jual tapi gak apa-apa langsung aja deh kita masukin ke kalau yang dua ini springtail ini untuk paludarimnya Omri ini guys jadi langsung aja coba kita masukin ya ini guys white blind springtail nah, tapi mungkin ini jenisnya bisa jadi beda sama yang Omri udah punya guys ya, mana ini nah, ini dia guys ini dia guys oh, iya kalau ini kayaknya beda oh iya, sama sih sama sih ini, eh apa ini sama kayak yang red springtail cuma warnanya putih ya apa sama kayak yang punya Omri sebelumnya yaudah gak tau gak tau yang penting mereka sama-sama lucu guys disini langsung aja kita kayak tadi guys langsung turunin seplastik lah eh, bukan plastik ya ini, se tisu-tisunya ya coba kita turunin langsung aja disini guys sebentar, sebentar pelan-pelan pelan-pelan deh pelan-pelan wuh, wuh wuh, ini banyak sih guys ini banyak banget asli guys wih, wih ngeri ya kalau dilihat-lihat nih nih, wuh banyak bener yang ini makasih banyak sellernya by the way sellernya ini adalah ini dia nama sellernya guys ini, wah sellernya baik banget guys dikasih banyak banget disini bonusnya berarti keren banget guys nih wet springtail tuh seperti ini kurang lebih guys ya, semoga mereka bisa bertahan hidup disini guys oke kita langsung aja turunin kayak tadi guys seano ya se-daun-daunnya se-plastik eh, bukan plastik lagi se-tisunya ya oke, kita jatuhin aja disitu guys dan mereka loh, loh nyemplung eh, loh saya tentu masuk air guys oh, nggak, bukan-bukan yang ini ya yang ini eh, bentar itu ada yang masuk air om, mereka keluarin dulu oke guys aman guys nggak apa-apa ternyata springtail itu bisa berenang ya guys dan ini masih banyak lagi disini guys ini kalau 50 ekor malah lebih ya ini ya keren banget guys buat springtail tuh oke, oke, oke kita langsung aja deh turunin mereka langsung masukin mereka ke paludarium ini guys oke deh kita langsung aja keluarin semua taruh sini semuanya dan oke, kita biar aman kita geduk-geduk seperti ini biasanya nah, springtail tuh biasanya seperti ini yang turuninnya guys oke, dan Omri baru tau kalau springtail ternyata jago berenang ya guys mereka bisa berenang ya ini, udah bersih ya oke, udah nggak ada udah nggak ada oke, jangan sampai ada yang ketinggalan kasihan soalnya oke, aman ya nanti Omri bakal cek lagi guys setelah bikin video ini oke, sekarang lanjut yang black spring ya guys ya ini adalah springtail warna hitam ya tadi warna merah udah punya warna putih udah punya sekarang gantian warna hitam guys nih, kayak lagi Omri beli di toko ini guys keren banget guys banyak banget bonusnya yang ini nggak ada kayaknya guys ya eh, ada yang meninggalkan guys nih nih ya tuh yang black springtail ini emang rentan banget katanya guys ini meninggal satu disini guys yaudah nggak apa-apa ini Omri keluarin dulu ya guys ya dan kita cari lagi disini oke, apa-apa sih loh, jangan sampai meninggal semua loh guys ya wah iya loh guys ini nggak ada loh black springtailnya ini Omri belum melihat tanda-tanda kehidupan di yang black springtail ini guys waduh iya loh apa Dria mereka kok it semua ini guys ya wah eh adanya white springtail lagi malah yaudah nggak apa kita turunin seperti ini oke, nggak apa kita turunin aja semuanya dan ini apakah ada hmm yaudah lah kita turunin semua aja nggak apa-apa deh besok baru kita coba anuin guys apa bakal kita coba cek-cek lagi ya iya loh ini black springtail Omri kayaknya kurang beruntung disini guys ya nggak apa-apa wis ya emang black springtail ini agak rentan guys bukan agak rentan ya emang dia itu paling rentan banget yaudah Omri turunin seperti ini yaudah sebentar ya Omri tunjukin dari samping view-nya guys nah jadi seperti ini guys tuh udah Omri turunin semua yaudah disitu semua semoga springtailnya bisa cepet pindah ya dari tisu-tisu atau substratnya itu langsung pindah-pindah kesini dan ya ampun guys sayang banget ya yang black springtail pada mati guys sayang banget loh berarti bisa disimpulkan kalau red springtail dan white springtail itu yang paling kuat tapi black springtail itu yang paling lemah guys tapi yaudah lah nggak apa-apa ya dan disini ini udah kotor lagi loh kacanya waduh kemarin Omri bersihin guys gara-gara tuh anak satu itu yaudah nggak apa-apa dia emang suka nempel-nempel di kaca guys dan yang ini guys nih mana ini ya nah ini tadi Omri taruh disini ada red springtail sekitar berapa ekor ya sekitar belasan sampai puluhan ekor harusnya guys tapi ya mereka belum terlihat nggak apa-apa besok Omri update lagi dan yang ini guys ini yang isopot tadi yang Omri berharap supaya isopot yang baru bisa berkawin eh berkawin apa ya kek berkembang pihak bersama dengan isopot yang lama dan menghasilkan isopot yang jenis baru keren banget ya yaudah mereka semua udah ada disini ya para pengurai-pengurai baru ada isopot ada red springtail black sama white springtail disini guys jadi ditunggu besok Omri bakal update dan juga Omri bakal angkat-angkatin itu ya guys tisu-tisu dan juga daun-daunan keringnya oke see you tomorrow guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati